Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama kemoen dan kali ini kita akan lanjutin lagi seris kita di better mod minecraftnya teman-teman sebelumnya kita udah dapetin armor naga atau si dragon armor ini yang dimana ini armor lumayan kuat banget dan bagus dimana dia bisa digabungin dengan elytra yang berwarna atau berbentuk jadi seperti ini teman-teman ini bergabung dengan armor jadi keliatan keren kalau misalnya kita lihat gambarnya juga keren banget teman-teman ya tapi masalahnya kita masih kurang 2 yaitu celana dan juga sepatu dan tanpa full armor keliatannya jadi seperti ini teman-teman ya agak berbeda jadi kali ini aku lagi ngumpulin XP lagi setelah XP ku habis dari enchant-enchant kemarin dan sebelumnya aku udah enchant-enchant lagi sword disini kan cincin aja gak bisa digabungin sama netherite jadi disini aku bikin lagi bikin lagi teman-teman diamond sword dan lagi nge-enchant-enchant dan gak sengaja dapet yang lumayan bagus yaitu diamond sword, looting 3, sharpness 4, sweeping edge dan juga unbreaking 3 kita udah punya sih looting knockback tapi kayaknya ini masih ada yang kurang dan kita akan nambahin ini aja gitu teman-teman ya 2 ini biar full set terus kita tinggal tambahin mending dan upgrade menjadi netherite aku lagi ngumpulin XP lagi untuk menge-enchant celana diamond lagi dan juga sepatu berharap dapet enchanan yang bagus sehabis itu kita akan mulai mencari dragon scale lagi karena kemarin cuma dapet 3 dan itu hanya cukup untuk helm, baju dan pickaxe jadi aku akan mencari lagi teman-teman ya pickaxe juga udah bagus disini udah vincisi 5, fortune 3, mending dan vein mining kurang unbreaking aja biar mencegah hancurnya cepet teman-teman ya dan disaat pembuatan tadi lagi enchant-enchant terus pengen disenchant aku gak sengaja disenchant cincina sideku dan aku enchant lagi jadi seperti ini withernya hilang teman-teman agak sedih sih dimana wither itu lumayan bagus banget enchanannya dan harus hilang tapi sekarang liat teman-teman dimana armorku yang menjadi sangat bagus ini mantap liat teman-teman satisfying sih kalo misalnya kita mukul banyak banget monster gini ya XP-nya juga ngalir yes mantep banget teman-teman tapi misalnya kalo kita nyari nyari quartz di nether kayaknya juga lumayan worth it juga tapi itu menggunakan pickaxe aduh aku di hit yang gede apa ini blindness, kena blindness teman-teman ya bahaya juga sih di hit yang gede gitu dia ngasih eh bukan apa aku di hit zombie oh iya zombie yang gede ini mah oke nice mati juga akhirnya dan yaudah sih XP-ku 33 teman-teman ya kita butuh 2 armor lagi ya XP-ku udah 36 waktunya kita kembali ke rumah untuk enchant ya celana dan juga sepatu let's go teman-teman ya let's go kita pulang kita pulang base utama sebelumnya aku udah punya celana yang bagus disini ada protection ya withering defense lagi kayaknya kita tinggal nambah unbreaking dan mending kayaknya udah cocok banget teman-teman sepatu juga udah ya tapi masalahnya belum ada unbreaking-nya aja teman-teman ini udah cocok banget sih kayaknya kita enchant dulu sepatu please aduh yaudahlah gak usah dah teman-teman kayaknya udah cukup aja ini celana dan juga sepatunya agak sedih teman-teman dapet sepatunya tapi untuk celana sih please oke ada unbreaking-nya nice so sekarang waktunya kita gabungin dulu teman-teman ya ini big moment teman-teman big moment oke tapi belum ada unbreaking-nya aja sih agak sedih teman-teman ya ambil mending dulu aduh cuman ada dua ya oh disini ada satu ternyata aku nyimpen satu di dalam tapi nanti aku akan beli lagi buat ngestock dan yang pertama sword dulu teman-teman ya yang ini sama ini oh my god xp gede banget oke kita dapet knockback 2 lootin 3 sharpness 5 sweeping edge dan unbreaking gak ada fire aspect doang teman-teman ya oke nice dan kita udah gak perlu nambahin sharpness 5 lagi karena ini udah sharpness teman-teman tinggal nambahin mending aja ya let's go udah nih udah full banget teman-teman ya terus untuk sekarang sepatu jadinya depth strider sama protection dan untuk celana aduh kurang banget xp nya teman-teman ya kita gabungin dulu dengan mending ini udah ada mending oke dan dan terakhir sih tinggal celana aja teman-teman ya sword kita taro dulu ini juga gak kita gunakan lagi ini teman-teman celana udah gak pake ya celana gravity ya kan kita jadikan pajangan aja di base oke celana udah aku taro tinggal pake ini teman-teman oh my god aduh tapi masih diamond ya kita gabungin dulu dengan netherite untuk umbreakingnya masih belum ada jadi nanti aku akan cari aja buku di villager biar mempermudah teman-teman ya dan untuk sepatu kita udah netherite tapi kita harus pergi dulu ke tempat xp lagi why ribet banget teman-teman ya kita udah nunggu lama waktunya kita tinggal pembunuhan aja mudah-mudahan sih dapet xp nya banyak teman-teman ya please 20 level please ini aku udah afk tadi please 20 level please baru 12 dong 14 15 sih minimalnya teman-teman ya soalnya pas banget please 16 oke 16 cuma buat gabungin celananya kalau misalnya kita mau nambahin mending belum bisa teman-teman ya masih kurang xp penggabungan ini 12 level ya 12 oh iya 12 doang ya oke nice mending let's go dan udah ini udah cukup banget teman-teman dan tinggal kita gabungin ke netherite semua sword ko kita gabungin ke netherite let's go dan celana juga let's go teman-teman ya sekarang kita udah full netherite udah mantep banget teman-teman ya 3 dragon scale udah cukup kalau mau ya 4 sih biar kita bisa menuhin full enchant axe dan yang lain-lainnya tapi sisanya masih cincin asset aku belum bikin lagi yang diamond ya untuk sekarang aku bakal taruh dulu sword-sword yang bagus ini juga sayang sekali malah udah bagus banget tapi kita udah punya disini teman-teman ya waktunya kita berburu dragon scale teman-teman bahan-bahannya sih gampang kita hanya perlu membuat yang namanya ncrystal ya kalau gak salah sih dengan ncrystal teman-teman kita ambil dulu bahan-bahannya kita ubah semuanya menjadi ee of ender kalau gak salah sih itu bahannya teman-teman ya ee of ender kaca dan ghastir aja seperti ini dan oh kebalik dan jadi teman-teman ya endcrystal tapi 7 cukup gak sih aku penasaran karena kita itu belum pernah nyoba nge-summon yang di versi terbaru ini karena ini mau teman-teman aku penasaran bagaimana caranya apakah berbeda apakah kita hanya membutuhkan 4 saja atau lebih itu yang belum aku ketahui teman-teman ya tapi selagi kita punya kita akan sekalian aja bikin banyak siapa tau nanti butuh lagi teman-teman ya jadi 14 endcrystal oke ini udah lumayan banyak banget sekarang berarti tinggal pergi ke DN aja kok aku malet tidur no aku pengen ngakses chest ya sudahlah biar sekalian teman-teman mungkin sekalian bisa nge-summon boss lagi nyari item-item bagus kita bawa aja dan waktunya pergi teman-teman let's go kita berangkat oh kita disambut lagi teman-teman ya ender kenaik sama ender zombie juga oh aku ngebunuh ayamnya doang sih sorry ayam kita tuh naronya di atas sini atau di pinggirannya ya aku kan coba cari cara dulu teman-teman cari informasi-informasi yang ada di google dan mencoba mengeceknya dulu ya oke teman-teman waktunya kita mencoba oh my god kita butuh 8 ya oke oke harusnya sih kita tinggal nunggu aja teman-teman selagi membasmi basmi ini oh my god the end again tapi butuhnya banyak banget dipending yang normal ya dipending minecraft biasa oh my god halo aku masih kaget-kaget kalau misalnya dia jump scare moment teman-teman oke seperti biasa hancurin dulu end crystalnya ya teman-teman ya kalian udah tau juga sih cara-caranya ya oke kita mulai membasmi dari end crystalnya let's go aku gak mau hit kamu ender dragon no oke ledak apakah yang sana juga oh ayamku bagus banget mantap let's go dan yang sana agak susah teman-teman ya ini juga gak bakal kena itu oke begini kena harusnya dan oke tinggal turun aja kesini no dia pas banget pergi aduh tapi di arahnya dia udah mulai berkurang aku gak perlu ngetes pake swordku kayaknya juga sih walaupun damage-nya 11 dibawah cincin nasait kalau gak salah teman-teman ya oh my god hello tapi kalau misalnya kita ubah jadi dragon sword kayaknya jadi lumayan bagus ah ini illuminant slime ganggu banget sih kita dikasih pie juga teman-teman apa pie tapi nanti mudah-mudahan aku ingin mencoba membunuhnya itu pake swordku biar kena looting teman-teman ya sama sebelum kita bunuh oh my god dia banget suaranya aku akan coba ngelapisin bagian bawah sininya menggunakan block teman-teman ya oke kita coba dulu ambil untuk menutupi bagian jalan keluarnya teman-teman ya jadi kayak gini mudah-mudahan aja sih gak hancur ya karena biar itemku gak jatuh ke dalam bisa aku cek seberapa banyak dapet ya teman-teman ya sepertinya diturun pas banget oke gak hancur juga kita serang bagian belakangnya pengennya sih bagian depan biar cepet ouch oke kelar oke udah udah cepet juga sih oke kita pembasmian naganya kedua ganti gak jatuh berikan aku xp no jatuh kah ke dalam ya ilang teman-teman jatuh ke dalam kayaknya jatuh ke dalam portal kalau gak salah sih ya waktunya kita ngecek teman-teman kita harus kembali dulu ya mudah-mudahan ada dan mudah-mudahan dapet banyak please please dimana ya dimana ya dimana ya oh dapet tiba-tiba oh dapet 5 let's go teman-teman dapet 5 ya mantap kita dapet 5 dragon scale jadi kita bisa ubah armor kita sekarang celana dan juga sepatu dan sword oke kita ubah dulu teman-teman oh my god aduh let's go sepatu juga dan celana oh my god let's go teman-teman full full dragon armor lihat tuh kayak celananya adidas keren di sampingnya tuh ada warna-warninya teman-teman ya ada warna ungu lapisannya tuh kayak garis teman-teman ya di belakangnya sih sama aja untuk sepatunya ada kayak warna ungu-ungunya juga di bagian paling belakang kita harus pake armor biar kelihatan keren teman-teman ya wow mantap dan swordnya oh my god teman-teman ini swordnya keren keren lihat swordnya teman-teman oh my god udah kayak pengen membunuh dewa disini ya oh kayak pembahas minaga teman-teman let's go harusnya aku dapet titel dragon slayer teman-teman ya dragon slayer dengan ini untuk armor kita udah full dragon armor teman-teman ya tapi untuk toolsnya masih dua doang sisanya masih cincin aside dan diamond pickaxe biasa untuk swordnya sama dameknya 12 tapi yang ini kelihatan lebih bagus dan keren aja teman-teman ya kalau misalnya kalian di isekai disuruh pilih sword yang ini atau sword yang yang ini teman-teman kalian milih yang mana sword yang pertama itu dragon scale dan yang kedua itu sword cincin aside kalau aku sih udah jelas ya milihnya yang mana ya gak perlu dipertanyakan lagi teman-teman dan ada sisa dual dragon scale mungkin untuk pickaxe lagi atau gak sovel dan axe sisanya itu doang sih disini aku ada armor stand teman-teman untuk naruh sword sih gak bisa tapi untuk naruh armor kita akan coba naruh armor teman-teman ya let's go uh helmnya keren banget uh uh untuk armor yang biasa graffiti disini teman-teman ya let's go kita taruh dulu tapi ini karena mepet-mepet jelek aja sih teman-teman ya tapi ini oh my god bagus banget sih aduh-duh aku nge-hit armor ku sendiri kena aduh-duh no 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 aku gak mau mati oh my god aku nge-hit armor ku sendiri terkena damage teman-teman oh my god withering defense-nya sih oh my god oke kita nge-hit armor sendiri aja gak bisa gini teman-teman lihat tuh kalau kalian pengen lihat showcase ya nih teman-teman tuh lihat nih seperti inilah dragon scale armor yang berhasil kita dapatkan di minecraft ini berarti kalau misalnya kita cek armor udah banyak yang kita punya ya armor biasa sih kita lewatin aja netherite udah zanite armor udah punya graffiti chestplate udah punya teman-teman ya dragon scale kita langsung nge-skip teman-teman ya harusnya kita planted armor dulu tapi langsung dragon seolah sama-sama butuh netherite dan aku males banget kalau buat nyari golden pork chop ini males banget sih soalnya kayaknya lebih bagusan dragon scale sih teman-teman ya tapi untuk aliterium ini aku belum bisa dapetin karena belum tau bahan-bahannya ini better than the end thermite dan ini butuh anfield juga yang khusus thermite juga aku bingung ini dari mana thalassium ender dust ender dust itu dari oh ribet juga sih buatnya teman-teman ya tapi kita tau cara membuatnya mungkin next aku akan coba buat ini tapi aku harus cari bahan banyak dulu teman-teman ya aku butuh aliterium ingot aliterium ingot itu dibuatnya dari terminite ingot dan juga netherite ingot bentar kalau misalnya aku pengen bikin anfield gimana kita harus bakar ender dustnya juga dan untuk ender dustnya oh kita bisa anfield biasa tapi kita harus pakai bahan khusus teman-teman ya kita harus bikin hammer ini dulu kalau kita cek hammer kita sih bisa bikin dari iron sih teman-teman kayaknya disini butuhnya yang bagus deh tapi gak tau juga mungkin aku akan coba cek bikin nanti ya bentar kita bikin netherite ya butuh diamond sih butuh awal juga terus thalassium dan mungkin makin bagusnya ingot yang ingin kita dapatkan mungkin makin bagus juga hammer yang harus kita punya teman-teman ya taruh dulu teman-teman armor stand oke ini akan jadi tempat khusus buat naruh armor nih ya graffiti disini mungkin di tengah dikit kali ya disini nice dan aku akan ngambil dulu zanite armorku oke kita taruh teman-teman disini dan lihat udah keren kan kita udah punya 2 armor bagus dan lebih tepatnya kita punya 3 karena yang satu ini kita gunakan dulu biar kita makin kuat dulu sekarang teman-teman ya sisanya kita tinggal nyari-nyari aja yang baru dan untuk menjelajah di end lagi setelah kita menyelesaikan armor-armor yang kita punya kali ini kita akan sedikit melakukan atau pencarian terhadap sebuah item teman-teman ya item ini kita perlukan untuk men-summon boss jadi aku ingin mencobanya dulu teman-teman ya apakah bisa bener-bener nge-summon boss di game ini karena tanpa percobaan kita tidak akan tahu teman-teman ya kita akan merubah semua gold nugget ini menjadi gold nugget dulu karena kalian tahu sendiri kenapa gold karena kita akan trading dengan para piglin karena bahannya itu kita bisa dapetin di piglin teman-teman jadi ya mending kita pergi ke sana untuk mencari itemnya dulu ya kurang lebih dapat 2 stack kan hampir 3 stack dan kayaknya ini udah cukup jadi kita akan langsung pergi ke nether let's go teman-teman ya sebelum itu kita harus mencari piglinnya dulu teman-teman ya tanpa piglin kita tidak akan mendapatkan item itu jadi harus trading kalau gak sih mencari tapi aku gak tahu tempat untuk mencarinya dimana jadi ya katanya sih dengan trading jadi lebih mudah teman-teman ya aku bawa gold untuk dirimu stop stop no dia mati teman-teman ya dia nyerah aku sama dengan mati oke loh kok kok gak dikasih oh dikasih obsidian no kamu gak boleh nyerang aku aku adalah tuanmu disini no mati ah sebisanya dia nyerang aku teman-teman dan dia rasakan itu dia mati oh hello kita bunuh aja biar dapet banyak let's go dapet lagi dapet 4 gas tir disini ada piglin sih tapi dia terlalu gede kayaknya halo oh my god dia oh my god dia tinggi banget kita tinggal trading aja sih kayak gini teman-teman ya tapi kalau misalnya dia gede banget susah bagiku untuk nge-spam kayaknya gak usah deh ya aduh kita harus nyari kecilan teman-teman yang normal setidaknya ya oke disini aku berhasil ngumpulin jangan serang aku jangan serang aku oke kamu udah kayak gitu aja trading trading aku harus menjaga sekitaran daerah sini karena aku takutnya bakal ada creeper lava yang muncul dan itu akan mengganggu ketertibaan aku ya karena lumayan bahaya banget teman-teman yang lava ya langsung ledakin api atau lava di sekitaran sini jadi tinggal nunggu aja trading-trading dari mereka mudah-mudahan kita dapetin black stone shard ini cuma bisa kita dapetin dari trading tapi ini ngebunuh teman-teman ya kayak ini doang sih shardnya tapi pas aku baca di website-nya kita bisa dapet trading jadi aku akan coba dulu trading-trading sampai dapet teman-teman ya kalau misalnya gak dapet dari semua gold yang aku lempar ini aku baru akan mencari bastion lalu membunuh mereka semua beli green brute yang harus aku korbankan dan aku bunuh biar bisa nge-summon boss mereka lihat teman-teman udah banyak banget lootannya dan juga tadi udah aku ambil-ambilin sebagian aku udah dapet dua ya dari tadi tuh dan sekarang waktunya kita ngambil lagi bentar aku ada block gak ya oke ada please jangan serang aku kalian akan mati please oke penuh bentar kita cek dulu oh my god ada lima oh my god kita cek lagi goldnya buangin ayo ambilin aku akan ngisi dulu udah habis apa ini nih 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 ambil lagi tuh sisa lima doang teman-teman dan kalian dapet tujuh black stone shark ya ayo rebutan haha ayo ayo ambil 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 rebutan oh enggak oh dia dia hidup oke dan dia mati please berikan aku shark satu lagi nope oke ya sudahlah kamu mati juga dan kita udah dapet yang kita butuhin sekarang black stone udah ada kita hanya perlu kembali ke rumah dan membuat beberapa persiapan teman-teman ya aku gak tau lawannya itu harus di nether atau di dunia biasa tapi kita membutuhkan bahan-bahan khusus lagi kita harus kita harus membakar black stone nya dulu teman-teman dan menyiapkan lain-lainnya ada beberapa khusus yang harus dibuat di rumah jadi aku akan kembali dulu ke rumah mempersiapkan barang-barangnya dan akan kembali lagi disaat kita akan melakukan ritual memanggil boss nya oke kalian udah siap awan kembali lagi sesaat teman-teman oke bahan-bahannya udah ada ada chisel polisite ini khusus buat nge-spawnnya dan ada beberapa bahan tambahan so siapin gilded nya 4 doang oke taro dan aku gak tau apakah kita harus di nether atau di dunia biasa juga bisa disini kita akan coba dulu teman-teman ya kalau misalnya gak bisa berarti emang harus ke nether taro disini pakai black stone kalau gak salah ini kerasa beda karena resource pack dari gamenya ya oke selanjutnya polisite lagi oke ini udah bagian luarnya tinggal kita tutup menggunakan polisite lagi dan nanti nambahin chiselite ini ya kerasa kecil ya tapi ini udah sih kayak gini teman-teman ya aku ngeliat tutorialnya segini ya dan terakhir kita harus naruh di bagian pinggir-pinggir chiselite khusus ini teman-teman ya oke disini juga dan udah jadi seperti ini tinggal kita pasang gildednya di bagian pinggir-pinggirnya ini teman-teman dan emm gak bekerja teman-teman apakah salah apakah kita harus di nether kayaknya kita harus di nether jadi oh no 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 my god bisa dilempar ternyata oh no kayaknya harus di nether oke let's go kita pergi ke nether oke sekarang kita sudah berada di biome nether wastes dan kenapa disana ada guardian ya aduh waduh itu bikin nge-lag itu asa gak dia aduh dia tahan api lagi yaudah kita akan menjauh dikit aduh nge-lag nih sana ada apa ya bentuknya oh my god bentar tujuan kita kali ini adalah untuk melawan si boss yang ingin aku summon kita gak ingin melawan yang lain-lain teman-teman ya oke taruh block terakhir ini udah gak ada halangan-halangan tapi nge-lag-nge-lag banget ini gara-gara guardiannya doang nih aduh kayaknya kita salah tempat teman-teman ya entah kenapa setiap dia nge-spawn jadi agak nge-lag teman-teman ya tiga dua satu oh oh udah mulai ritualnya dimulai ritualnya dimulai oh my god oh my god lihat teman-teman oh kayak golem oke black stone golem ya namanya ya oke aku gak tau seberapa sakit dia oh oh mentalnya jauh banget sih ya gak sakit-sakit banget sih armorku juga gak ngurang banyak tapi kenokback ya yang dia berikan terhadapku itu lumayan jauh banget pas banget lagi deget-deget lava lagi bahaya juga sih cuman ini biasa banget kalau misalnya kita lawan gak ada perlawanan khusus gitu no dia diserang sama piglin gak terlalu sakit juga bagiku kalau misalnya kita arrow iya damage ya biasa-biasa aja oke oh my god dia berubah dia berubah dia berubah menjadi biru warnanya dan ya karena dia ngehit pigmen dia diserang oleh pigmen temen-temen ya dikalo misalnya aku salah hit bisa aku yang dikejar nih oke dia dipukul mundur oh my god oh my god em oke aku yang harus bunuh sih no pigmen no why aduh guardian lagi aku diganggu guardian temen-temen oke black stone golem waktunya kita bunuh dikit lagi 20 11 0 oh oh my god ada baby-nya oh my god oh my god oke waktu dia bunuh aku diganggu sama bless oh my god kenapa ada banyak banget si guardian ini bless guardian stop beliin banget temen-temen di nether ya ada lagi dong di atas ntar gak ada lootnya kah waduh guys gak ada lootnya guys saya susah-susah dapetin itemnya ternyata gak ada lootnya deh dan begitu doang besok aku akan coba lawan lagi di tempat yang enak soalnya disini tuh kita diganggu sama bless guardian ganggu banget kalian tau gak kalian tuh ban pengganggu serangga bagi kalau ini masih ini sih ini sih namanya bahaya super temen-temen kalau yang ini ya aku pikir bakal susah banget tapi ternyata tidak gak ada loot ya temen-temen disini ya kalau kalian lihat biasanya kalau loot tuh ada kayak kotak-kotak ini ini aku udah F3B biar munculin loot-lootnya tapi gak muncul apakah terbakar atau emang gak adanya aku belum tau temen-temen aku masih kurang tau ya tapi kurang lebih seperti itu temen-temen black stone guardian atau black stone bossnya aduh golem ya oke kita pake waypoint aja karena ada satu yang pengen aku jelajahin disini jadi seperti itu temen-temen rasa penasaran kalian dengan melihat judul dan juga thumbnail sudah terbayangkan aku gak tau juga apakah kalian puas melihat hal itu atau tidaknya ya aku juga kurang mengerti temen-temen ya cuman ya itu doanya yang bisa aku berikan di episode kali ini mungkin aku akan coba mencari boss-boss lagi dungeon-dungeon terbaru ke depannya agar kita bisa mencoba hal-hal baru disini tapi karena ini masih pake versi lama bukan versi terbaru jadi gak banyak yang bisa aku lakukan masih ke bagian-bagian lama doang temen-temen ya jadi kalau misalnya kita pengen main versi baru kita harus bener-bener ngulang lagi ya oke temen-temen jadi mungkin cukup sekian dulu ya episode kita kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan subscribe-nya dan jangan lupa untuk di-share ke temen-temen kalian karena itu sangat membantuku dalam mengembangkan channel ini dan juga membantuku untuk mencari ide-ide baru kalau misalnya kalian ingin membagi cerita atau ada sesuatu yang belum aku jelajahin di game ini di komentar temen-temen ya jadi ya temen-temen mungkin cukup sekian aku moen dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya see you next time dadah dadah